Halo co-friends, jika kalian menemukan soal seperti ini, maka konsep penyelesaiannya menggunakan konsep gelombang berjalan Dimana rumusnya untuk gelombang berjalan persamaannya Y simpangannya Sama dengan plus minus A amplitudo sin dari omega T Omega itu adalah kecepatan sudut T lamanya gelombang bergetar Plus minus KX, K bilangan gelombang X jarak dari titik ke sumber getar Kemudian berarti disini kita lihat persamaannya adalah Atau saya jelaskan terlebih dahulu plus minus depan ini menandakan arah getarnya Jika dia plus berarti ke atas terlebih dahulu, jika negatif ke bawah terlebih dahulu Sedangkan plus minus yang ini menandakan arah rambatnya Jika dia plus adalah ke sebelah kiri, jika dia negatif ke sebelah kanan Nah dari sini kita lihat persamaannya Y sama dengan 6 sin dari Kita balik, ininya langsung kita balik saja agar sama omega T plus minus KX berarti 4PT plus 0,02PX Nah berarti ini karena plus dia arah rambatnya ke sebelah kiri Atau ke sebelah sumber X negatif Karena ke sebelah kiri adalah sumber X negatif Berarti disini yang 4 ini sudah pasti salah Bukan sumber X positif karena arahnya ke kiri Nah disini kita lihat lagi Ini adalah omeganya Ini adalah K nya Nah rumus untuk mencari amplitude gelombangnya adalah 6 Ini tepat, 6 cm karena X dan Y dalam cm Yang pertama tepat Karena disini A nya itu amplitude Berarti amplitude nya 6 cm Kemudian panjang gelombangnya Kita dapat dari rumus K sama dengan 2P per lambda Lambda itu panjang gelombang K nya adalah 0,02P Sama dengan 2P per lambda Kita bisa coret P nya Berarti lambdanya sama dengan 2 dibagi dengan 0,02 Kita balik Lambdanya adalah 100 Dengan satuannya adalah X dan Y dalam cm Berarti ini cm Kita ubah ke meter Kita bagi 100 Berarti 1 meter Berarti yang 2 ini tepat Frekuensi gelombangnya Berarti untuk mencari frekuensi Rumusnya adalah omega sama dengan 2PF Omeganya disini 4P Sama dengan 2PF Frekuensinya Kita bisa coret P nya 4 dibagi 2 adalah 2 Satu untuk frekuensi adalah Hertz Berarti ini lambdanya Atau frekuensinya adalah 2 Hertz Ini tepat Sehingga jawabannya yang tepat 1,2,3 Pilihan A Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya